Pemirsa Senin 9 Mei 2022, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief bertindak sebagai Inspektor Upacara. Usai apel yang dilakukan ASN, pemerintah Batanghari sekaligus melaksanakan halal bihalal yang diikuti seluruh ASN di Kecamatan Muara Bulian. Beginilah suasana apel yang dilakukan oleh pemerintah Batanghari pasca liburan Idul Fitri pada Senin pagi. Apel yang digelar di halaman kantor bupati ini diikuti oleh ASN di OPD jajaran Pemkab Batanghari dan berlangsung hikmat. Usai melaksanakan apel, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief juga melakukan halal bihalal kepada aparatur sipil negara dan pejabat eselon 2. Fadil mengatakan bahwa saat ini semua ASN melakukan apel di setiap kecamatan. Dikatakan Fadil, jika silaturahmi berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang baik pula. Bahkan saat ini kinerja dari ASN di Kabupaten Batanghari sudah sangat baik, apalagi dengan melakukan absensi sebanyak 4 kali sehari. Dikatakan Fadil, jika di atur 50% yang masuk, tetap muka, dan 50% dengan pokok-pokok, ini mungkin dampak dari arus balik di daerah Jawa. Tapi kita ikut-ikut aturan pemerintah pusat dengan mematuhi kegiatan tersebut. Dan hari ini juga bagaimana silaturahmi yang terpengkawai di Batanghari terjalan dengan baik. Makanya semua yang menghasilkan apel yang di kantornya di Mora Bulian ditimpulkan di depan halaman kantor bubat ini. Kemudian yang di kecamatan, kumpulnya di tiap-tiap kecamatan. Kesma kecamatan dan PTB yang lain kumpulnya di kecamatan. Kita yakin apabila pegawai ini silaturahminya baik, maka timbuknya akan terjalin dengan baik. Yang benar-benar di momen ini bisa menjadi stimulan untuk meningkatan kinerja kawan-kawan pegawai di Kabupaten Batanghari di tahun ini. Aplikasinya mereka tertutup lewat telponnya saja. Lewat handphonenya mereka akan setiap hari. Dan ini kompisnya diatur dengan kantornya masing-masing. Alhamdulillah saat ini masih berjalan dengan baik ya. Johnny Firdaus, Jack TV, melaporkan.